Yuk, gue akan coba ngetes di jalan, kayak gimana nih, gue kendaras deh seperti apa. Yuk, ikutin gue terus yuk. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Murah, tapi berkualitas. Nah, ini sepeda, kebetulan gue beli kemarin sambil jalan sih ke depan, gue liat lewat sepeda, toko sepeda. Nah, emang sih, kebetulan gue gak mau nyari sepeda. Akhirnya gue berani di toko sepeda, gue liat-liat. Nah, gue tanya-tanya harga, ternyata ini yang pas di kantong gue. Nah, awalnya pas gue tanya nih harganya sekitar 2 jutaan. Tapi kan kalau misalnya kita beli di toko yang di pinggir jalan, itu masih bisa nego. Itu mentok-mentok gue dapet 1,7. Ini sepeda, si aviator ini. Nah, apa aja sih kelebihan sepeda? Pertama gue jelasin. Ini dia udah, pengeremannya udah disc brake, depan belakang. Depan belakang disc brake. Tuh. Dia depan belakang disc brake. Ini yang depannya. Nah, ini yang belakangnya juga disc brake. Untuk kecepatannya dia sampai 8. Kalau bahasa dulu sih, 8 gigi. Jadi bisa 8 kali ngoper gigi dari yang gigi yang paling besar sampai gigi yang paling enteng. Nah, tuh. Kalau mau liat, itu dia 8. Ada 8 operan gigi. Nah, untuk material bahannya sih ini. Apa ya? Kayak aluminium solid ya. Ini kuat ini. Nah, ini sepeda ini adalah dia, apa sih ya? Besarnya itu 15 in. 15 in medium. Tuh. Ini solid banget kok. Untuk ukuran bobot. Kayak masih di 80 kilo atau 70 kilo. Masih bisa, masih bisa. Maksudnya masih kuat dan masih bisa, apa ya? Aman lah untuk dikendarai. Nah, untuk pedalnya sendiri dia masih menggunakan plastik. Plastik ini kalau gue pegang sih agak kurang ini sih. Maksudnya nggak terlalu bagus. Tapi, ya namanya harga 1,7 ya lumayan lah. Tapi ini lumayan sih masih lumayan kuat. Asalkan kita makanya yang benar. Terus, untuk, oh joknya, joknya sendiri. Joknya sendiri dia, kalau menurut gue dia agak kurang lebar ya. Agak kecil. Karena, jadi kalau buat di, kita jalan jauh gitu, track jauh. Agak, kayaknya pegel juga pantat. Nah, ini dia agak kecil juga sih, tapi nggak masalah. Karena kan kita cuma buat gerah-gerahan aja sama goes. Nah, untuk pedal rem. Pedal rem itu dia masih plastik. Masih plastik juga. Nah, ini buat indikator pengoporan giginya. Ini buat pengoporan giginya. Ini sama. Terus, oh iya, satu lagi. Dia ada, ada Soka Sober. Soka Sober dia ada di depan. Hanya di depan aja Soka Sobernya. Tapi kalau misalkan versi yang lebih atasnya lagi, dia juga ada. Dia Soka Sobernya di dua. Depan sama di tengah sini. Tuh, kayak gitu. Ini sepedanya. 1,7. Murah. Tapi kayak gitu, berkualitas kok. Ini nggak, nggak ini. Nggak, nggak bal-bal. Nggak kaleng-kaleng. Nah, untuk si bahannya. Kalau gue lihat dari bahan-bahan ini sih, bahannya, bahan-bahan yang lainnya. Nah, dia model kembang ini kayak semi-trek. Semi-trek itu kayak misalnya seperti kita misalnya jalan di tanah tuh nggak akan licin. Dia akan gigit tuh. Dia kayak, apa sih ya, bahan-bahan cross. Cocok. Sebenernya sih, bahan-bahan ini cocok buat di tanah sih. Kalau buat di asfal agak kurang nyaman gue sebuah. Tapi bagus ini. Dari pelek, aluminium solid juga nih, aluminium. Kalau gue pegang nih, isi. Maksudnya nggak kopong. Ini cukup bagus juga. Nah, gimana kalau kita ngetes jalan? Mau lihat? Yuk, ikutin gue terus ya. Yuk, gue akan nyoba ngetes di jalan. Kayak gimana nih? Gue kendaras nih, seperti apa? Yuk, ikutin gue terus yuk. Yuk. Oke. Nah, ini gue udah jalan. Tuh. Nah. Ini posisinya gue udah jalan nih. Tuh. kan, sepeda. Kalau gue jalan sih, mungkin dari jognya kurang nyaman ya. Tapi kalau dari segi besoknya, banil masih nyaman. Ayo, day. Sana, day. Sana, sana, sana. Oke. Gue masih, gue disini masih pakai gigi satu. Gigi yang paling berat. Gigi satu ini juga nggak terlalu berat sih, enteng. Gue lagi di jalan perkampungan. Nah, nih. Ponakan gue. Gue nggak mau badai. Nemenin gue buat jalan. Eh, kanannya kanan. Eh, kiri, kiri. Kiri, kiri, kiri. Udah balik. Udah di kalang. Udah pada di kalangin. Yuk. Ini kan jalan halus nih. Ini jalan halus. Tuh. Bannya cukup. Cukup lancar buat dimainin. Maksudnya, nggak kasar. Bannya. Eh, cocok juga buat jalan di asfal. Nggak, nggak, nggak gerdek-gerdek. Oke. Ayo. Ini, dai. Ameh banget, ya. Mungkin dari keseluruhannya sih ini. Dari keseluruhannya. Yang menurut gue. Oke, mesti gue ganti tuh. Joknya. Nah, cari yang lebih aman lagi. Yang lebih enak. Yang lebih mumpukan. Jok, kiri, kiri. Kiri, kiri. Aduh, ngos-ngosan gue. Nggak, lo, om. Biasa nggak gue es. Nggak, no, jik. Tapi enak juga sih pake spd ini. Ini masalah di joknya aja sakit. Ini perlu diganti joknya. Kanan, dai. Balik, dai. Balik, balik. Kanan. Kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, nih. nah ini jalan-jalan kurang rata ya dari shocknya main kok empuk tapi joknya ini bener, joknya sakit abis gak enak joknya sakit ini mesti diganti, bener-bener diganti parah oke, yuk kita balik, cukup udah tes jalannya, karena posisinya panas banget kalau misalnya sore atau pagi enak gak begitu panas aduh nah ini gue baru aja ngetes di jalan, nah emang sih harga kurangan yang gue rasain itu dia adalah si joknya kurang lebar tapi dengan harga 1,7, ini worth it kok ini sepeda gimana ya, worth it gak mati biar lo bisa ngoreng keringet, bisa goes bisa jalan-jalan, bisa happy, bisa jangan apain aja dengan harga 1,7 kalau menurut gue kalau emang lo mau beli sepeda ini dengan hasil yang baik ya lo cukup ganti jok aja yang agak lebaran yang bisa tebel udah, lo nyaman kayak gitu kalau misalkan lo beli di luar ingetin gue inget nih omongan gue ini 1,7 kalau misalkan lebih lo tawar lagi dengan harga 1,7 oke, thank you semua bye bye oke, thank you semua oke, thank you semua thank you semua